Seorang wanita di Madiun ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi langsung melakukan olah TKP, belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya pensiunan ASN ini. Warga perumahan pesona wilis Indah Desa Mojopurno, kecamatan Hungu, Kau Vatimadun, digegerkan dengan penemuan salah satu warga sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Menurut keterangan warga, korban bernama Purwani, 60 tahun, seorang pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang hampir tiga hari tidak pernah kelihatan keluar rumah. Akibatnya warga bersama anggota TNI Polri mendobrak rumah janda tersebut pada minggu malam. Warga sempat terkejut, pensiunan ASN itu ditemukan tewas di kamar rumahnya. Meski sudah tiga hari tidak keluar, namun dari hasil pemeriksaan sementara, korban yang tinggal sendiri di rumah tersebut diperkirakan meninggal tidak lebih dari enam jam. Pak RT sama sudah panggil kepolisian, akhirnya kita doblak, soalnya setahu saya kalau korban itu sepeda motornya di luar itu pasti orangnya di dalam. Gitu. Oke, ini korban sendiri atau gimana Pak? Sendiri, sendiri. Memang dia hidup sendirian Pak ya? Iya. Suaminya sudah ada? Nggak ada, sudah nggak ada. Untuk sementara, keterangan awal memang diketahui seperti yang saya sampaikan tadi adalah sakit. Jadi di dalam kamar sendiri kita temukan obat-obat yang diminum. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk divisum. Tova Pradana, JTV, Madiun.